Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, aku akan mereview Koji Sang Cleanser Toner Yeay! Sebelum kalian nonton video aku, tolong jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya Dan juga boleh di share di media sosial yang kalian punya Terima kasih teman-teman Oke yang pertama, seperti biasa, selalu mencuci tangan Dahulu Dan mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan bahagia, sejahtera, sehat, tentunya dalam lindungan Allah SWT Amin ya rabbal alamin Hari ini aku super duper happy Karena aku punya cleanser plus toner terbaru dari Koji San Kayaknya aku yang baru tau deh ya Ini ukurannya aku beli yang kecil Karena sengaja aku mau coba dulu Dan ini masih baru, masih di segel Harganya kalian harus tau dong berapa Cuman Rp 29.000 Wow! Tepuk tangan dulu dong Oke, jadi ini tuh cleanser plus toner juga ada Jadi tapi ini aku akan gunain ini untuk toner ya Buat apa? Di muka biar tambah lembab gitu ya Apakah dia bisa? Kita langsung aja bahas dari informasi yang ada di belakang sini Koji San Cleanser & Toner ini adalah gabungan dari bahan alami yang dapat membersihkan, membantu melembapkan, dan menyegarkan wajah Formula 2 in 1 dapat membantu mengurangi minyak berlebih dan menyemarkan garis halus pada wajah dan membantu mengurangi jerawat Jadi ini cocok banget untuk semua jenis kulit Setelah pakainya tuangkan pada kapas atau usap lembut ke telapak tangan, lalu ke kulit wajah setiap pagi dan malam untuk hasil terbaik juga bisa menggunakan lightening face cream Nah, karena aku pengen pakai di... ya bisa dikatakan terlalu pagi ya Di pagi atau siang ini, Alhamdulillah, jadi aku akan pakai ini pakai telapak tangan aku aja, kayak pengen aku tap 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 Aku mau sharing first impression aku sih, lebih ke first impression aku about this product Alhamdulillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim Kayak aku akan cek tangan lagi karena ini aku buka, gitu Kalau buka ini kayak strong banget ya bukanya, nah, Bismillahirrahmanirrahim Aku beli sengaja yang 60ml, sebenarnya ada yang 600ml, cuman aku beli yang kecil dulu, haha percobaan Dia sekecil ini, cocok banget untuk travel size, ukurannya 60ml Kita bahas packagingnya dulu, Koji Sang Cleanser Toner Dual Action Jadi disini udah ada keterangannya dual action, bisa jadi toner, bisa jadi pembersih wajah juga Disini ada wajah perempuan, seperti biasa Koji Sang selalu menampilkan wajah perempuan yang cantik gitu ya Bibir yang merah merona Lalu di sisi yang kanan itu ada keterangan yang tadi aku bacain Terus yang di belakangnya ada keterangan juga, tapi dalam bahasa Inggris Dan how to use-nya juga, lebih, lebih apa, ayo, lebih detail Dan disini ada expert date-nya 2022 Terus dia ini terbuat dari plastik dan ukurannya itu yang sangat-sangat mungil Jadi gampang banget untuk dibawa kemana-mana Dan tentunya dia kayak transparan gitu ya, kita bisa lihat, warnanya biru gitu si botolnya Kita bisa lihat si warna atau si isinya dari luar, transparan gitu ya Tutupnya juga warnanya putih dan dia plastik, warnanya white gitu, full of white Kita langsung buka, Bismillahirrahmanirrahim Dia aplikatornya kayak gini Sebelum aku pake, aku mau coba dulu Baunya kayak ada agak wangi, kayak parfum gitu, tapi bukan parfum gitu Tuh dia kayak gini, sumpah enak banget Dingin gitu loh Kalo kalian suka wanginya, gatau ya, ini harusnya plus atau minus Coba dong kalo kalian tau, kalo toner atau pembersih wajah tuh kalo ada wanginya tuh gimana Tapi kalo aku sih, yes, karena dia wanginya tuh gak yang wangi, yang wangi parfum banget Enggak, cuma kayak bikin seger gitu, kayak wangi bukan mint juga sih, flowers gitu loh Pokoknya enak deh, seger Dan sorry agak lengket menurut aku ya tuh It's okay, gak apa-apa pun agak lengket Kita langsung coba aja di wajahku Aku kan pake wajah di sebelah kanan Btw ini aku gak pake skincare, belum pake apapun, jadi sengaja emang mau langsung pake si toner ini Cuma pake tadi, gua show wash doang Sempet-sepetnya bersihin muka Oke Sekarang aku akan pake dua kali gitu ya Dua Gusok tangan Oh ketep It's so cute Enak sih, tapi kayak agak lengket aja sih minusnya Cuman wanginya better lah Wanginya tuh bukan kayak wangi yang kayak harum banget, enggak Ada yang suka, ada yang enggak Kalo kalian tipikal suka pake yang ini gak sih, yang toner ini Kalo kalian suka coba dong kita sharein di kolom komentar aku Oke Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku disini R-A-Z-Z-A-Q-D Oke Ini kayaknya cuman aku doang kali ya, pake toner gak pake kapas atau klip Jadi lebih lapak tangan aja, kan aku lebih seke Gitu kan Jadi kayak lebih seger kalo di aku ya, jadi lebih cerah juga sih Alhamdulillah Dan karena ini first impression, jadi ya aku gak begitu ngasih tau ke kalian Efek yang gimana, gimana banget Overall aku suka sama wanginya Dan gampang banget di blendnya Mungkin soon Jangan lengket lagi ya Koji Sang Hanya masukan dari aku Mohon maaf kalau ada salah kata Enak banget sumpah So this is this product Yeay Coba temen-temen yang udah pernah nyobain koji sang cleanser dan toner ini Coba dong kita sharing bersama Apakah bener yang aku rasakan lengketnya atau wanginya yang enak ini Sama dengan yang kalian rasakan juga Coba kita sharing di kolom komentar aku Oke Langsung aja di ketik-ketik lanjut ya Yang baik tentunya Oke Sekian review aku with this product Gimana menurut kalian Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata Ditonton sampai habis videonya Untuk meningkatkan kualitas video aku Dan aku lebih semangat untuk melakukan video selanjutnya Terima kasih temen-temen yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih temen-temen yang sudah menonton